Audio Jungle Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Fajar Siddiq Butakir Di sini saya akan bahas mengenai pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda Taukah kamu apa itu pendidikan politik? Menurut Kosa Sihir Jairi menyatakan bahwa pendidikan politik adalah pendidikan atau bimbingan Pembinaan warga negara untuk memahami, mencintai, dan memiliki rasa keterkaitan diri Yang tinggi terhadap bangsa, negara, dan seluruh perangkat kembagaan yang ada Lalu penting gak sih pendidikan politik itu? Dari pertanyaan tersebut Sebagai sebuah negara demokrasi, negara Indonesia memiliki praktek penyelenggaraan kekuasaan negara Yang harus berdasarkan pada kehendak rakyat Secara eksplisit, landasan konstitusional penyelenggaraan kekuasaan negara secara demokratis Tertuang di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamademen Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa kedaulatan negara berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Dengan demikian, segala pengambilan keputusan politik haruslah bersumber pada kehendak rakyat Sebagai wujud real pengakuan negara terhadap kedaulatan rakyat Ialah dengan melibatkan atau mengikut sertakan warga negara Indonesia Untuk turut berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan politik Dalam upaya mendorong aspek ini, maka pendidikan politik memiliki urgensi yang sangat vital Guna menciptakan masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya dalam berpartisipasi politik Dan juga dalam memahami dirinya sebagai bagian dari warga negara Indonesia Lalu muncul pertanyaan Seberapa pentingkah pendidikan politik untuk generasi muda? Dari pertanyaan tersebut, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia Saat ini memiliki bonus demografi Di mana sebagai negara yang memiliki generasi muda yang banyak Generasi muda harus bisa diberdayakan khususnya melalui pendidikan politik Di Indonesia sendiri, pendidikan politik diatur di dalam Inpres nomor 12 tahun 1982 Tentang pendidikan politik generasi muda Dijelaskan bahwa pada prinsipnya, pendidikan politik generasi muda merupakan rangkaian usaha Untuk meningkatkan dan mantapkan seleraan politik dan kenegaraan Guna menunjang kelestarian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai budaya politik bangsa Dengan demikian, peran pendidikan politik menjadi aspek yang sangat penting Di mana generasi muda yang merupakan penerus dari keberlangsungan budaya dan negara Maka perlu ditanamkan nilai-nilai pendidikan politik Agar dapat menjadi partisipasi politik dan bagian dari sistem politik di dalam negara Yang baik dan memiliki kualitas yang tinggi Waktu melalui berbagai upaya dalam pendidikan formal Pendidikan politik harus terus didorong Untuk generasi muda agar dapat mencapai berbagai tujuannya Di mana pendidikan politik memiliki tujuan Salah satunya menciptakan keluarga negaraan atau warga negara yang baik Yang bisa memahami berbagai elemen, kewajiban, dan hak yang memiliki warga negara Mencapai tujuan pendidikan politik yang akan dilaksanakan Dapat ditinjau dari beberapa aspek Yang pertama aspek kognitif Yaitu untuk membangun pengetahuan warga negara Tentang konsep-konsep dasar politik dan pemerintahan Kedua adalah aspek efektif Yaitu untuk mendorong karakter warga negara yang berpihak kepada demokratisasi Dan jati dirinya sebagai pemegang kedaulatan rakyat Dan yang terakhir yang ketiga adalah aspek fisikomotorik Yaitu untuk membangun kecakapan elektual dan moral dalam mewujudkan Indonesia yang demokratis Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pendidikan politik memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda di negara Indonesia Untuk memiliki kemampuan dan pemahaman dalam konsep negara dan sistem politik negara Guna menjadikan sebagai generasi yang dapat menjalankan partisipasi politik Dan memenuhi hak serta kewajibannya Sebagai warga negara yang baik Yang dapat ikut membangun bangsa dan negara untuk kearah yang lebih baik Terima kasih atas perhatiannya Semoga tayangan kami dapat bermanfaat untuk kita semua Mohon maaf jika ada kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah sampai jumpa lagi